Hai Hai lanjut dari bidang sebelumnya kalau dimana aku review produk biar-biar lipstain aku juga beli dia punya lip bulat yang Pavlova di podaknya datang dalam box yang cantik ini juga kemasannya memang warna sih cakep untuk aku jadi ada dunia detail yang buat kamu yang mau nge-scan bisa ngebaca detailnya juga dan itu enak menurut aku karena produknya itu lucu sih bulatnya juga bentuknya lucu it's simple it's just the way it is Nah tapi aku beli ini karena memang banyak banget yang bilang ini mirip sama salah satu lipstick yang amat sangat terkenal yang syaitnya sangat-sangat famous di aku entah kenapa warnanya jadi terlalu orange sih aku udah jadi instastory juga warnanya di aku lebih ke pitch banget nggak ada pinky sama sekali ini aku tadi udah pake header ya header apa ya header ini header pitch yang lip tint jadi mungkin ya kita double-kan saja seperti dugaanku lebih bagus dipakai kalau aku udah pake makeup kemarin itu dia instastory nya aku kan bare sama-sama pake makeup sama sekali bener-bener enggak dan itu jadi sedikit aneh gitu loh ini setelah pake makeup pake lipsticknya jadi lebih cocok formulanya sih biasa aja kayak lipstick ya lipstick dulu lipstick biasa banget yang kalau misalnya kalau pakai masker kamu makan kamu ngapa-ngapain yang masih transfer tapi kalau kamu nyari warnanya gini ya udah ini lipstick buat kamu warnanya posis banget ya kemasannya ini nggak disengaja loh semua kemasannya kayak begini jadi bukan kebetulan dia kemasannya ini pavlovas seperti ini enggak tapi memang kebetulan warnanya kok sama-sama dengan kemasannya jadi masih transfer banget lah transfernya tadaaa dibanding tadi yang lip tint itu nggak transfer sama sekali ada sedikit lah tapi maksudnya dibandingkan ini saya jelas ini transfer banget buat kamu mau coba go ahead apakah mirip dengan yang famous yang itu ya menurut aku mungkin mirip ya tapi agak enggak juga sih well anyway if you're looking for color yang kayak gini yang agak ke peach peach nya juga yang santai yang nude yang matte tapi ini enggak matte banget jadi di bibir itu enggak basah kayak enggak enak kayak matte kalau matte lip cream gitu tapi memang bedanya karena matte lip cream itu kan dia kayak rasa krek gitu loh kayak rasanya kuat banget karena memang dia waterproof dan taser-proof kan enggak ikan biasa makanya lebih light lebih ringan untuk dipakai hari-hari tapi memang konsep itu karena kalau pakai mask ya udah jadi mungkin kebanyakan jadi ada blebel di masker kamu jadi enggak akan steady aku akan lebih prefer pakai lip tint untuk saat-saat ini karena memang lebih efektif dan lebih sewan power ada nggak kemana-mana nggak dimaskernya terima kasih banyak untuk menonton Youtube terima kasih telah menonton dia 6 terima kasih telah menonton bye bye bye